Ya pasti waspada lah gitu kan, tapi sekarang kan di China aja mereka sudah mengisolasi Wuhan ya, dan kota aja tertutup. Sekarang berarti tinggal kalau untuk tindakan preventif dari negara kita apa gitu kan. Bagaimana dengan turis-turis mancanegara dari China yang masuk ke sini gitu. Ya ini mungkin emang sepenuhnya harus kebijakan pemerintah sih, harus gimana. Vitamin lah, vitamin, vitamin, vitamin harus tiap hari, badai tahan tubuh kita harus buat, makan buah, makan sayur tiap hari, anak-anak juga. Enggak sih, cuman ya kalau ke luar negeri kan gue kan setiap bulan ada, sebuah bulan sekali ada perjalanan ke luar negeri ya, mungkin harus pakai masker kalau di luar negeri ya, di pesawat. Ya gimana ya, ya cuman kita harus berjalan gitu kan, Maret juga harus ke Jepang dan lain sebagainya, yaudah. Vaksin, mungkin perlu kaya vaksin flu dan lain sebagainya kali ya. Tapi gak tau kan vaksin itu berhubungan dengan penyakit turunan ini apa, enggak kan mungkin gak berhubungan. Cuman minimal vaksin-vaksin yang bisa berhubungan dengan kita pergi ke tempat yang populasi orang di berbagai negara masuk, kayak orang umur aja kan harus meningitis sama vaksin. Terima kasih telah menonton!